Intro Membuat orang tertawa atau humor adalah bakat yang Tuhan kasih. Pastilah berasal dari Tuhan. Pertanyaan saya, apa bisa kita bercanda dengan Tuhan? Bagaimana caranya? Ataukah hubungan dengan Tuhan harus selalu serius? Apa ada kisah di Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus juga bisa diajak bercanda atau sosoknya serius? Begini, kalau kita membicarakan soal Allah itu di dalam teologi ada yang namanya, ada yang istilah disebut sebagai Transcendensi Allah, ada yang disebut sebagai Imanensi Allah. Transcendensi itu merujuk pada Allah yang besar, yang jauh tinggi di atas kita. Ya, yang tak bisa kita jangkau, itu adalah Allah yang transcendent. Tapi juga ada istilah lain Allah yang imanen. Imanen itu artinya bahwa dia juga dekat dengan kita. Jadi dia jauh di atas kita, tapi juga dekat dengan kita. Allah yang transcendent, Allah yang imanen. Nah dua hal ini memang harus perlu dipahami, karena apa? Kita tidak bisa menekankan satu-satu bagian saja, Transcendent mengabaikan imanen, atau imanensinya lalu mengabaikan transcendensinya. Kalau kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang transcendent, jauh di atas sana yang menakutkan, maka kita tidak bisa punya relasi yang karib, yang intim dengan Allah. Tidak bisa. Karena dia sosok yang menakutkan. Tapi kita tidak bisa lalu melihat imanensinya saja, lalu kita menjadi karib dengan dia, bergaul dengan dia, bercanda dengan dia, lalu akhirnya menjadi kurang ajar terhadap dia. Karena ingat, dia juga transcendent. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar doa Bapak kami. Doa Bapak kami itu bilang, Bapak kami yang di surga, saya membuat buku doa Bapak kami, saya membahas satu-satu kalimat, Bapak, Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu sampai amin. Nah pada waktu membahas, Bapak kami yang di surga, yang pertama ditekankan itu Bapak. Bapak itu menunjukkan suatu hubungan yang karib, suatu hubungan yang erat dengan kita. bahwa dia Bapak kita. Tidak ada agama lain, yang melihat Allah itu sebagai Bapak. Selain Yahudi dan Kristen, kita melihat Allah itu sebagai Bapak kita. Maka dengan Allah sebagai Bapak, itu menunjukkan kedekatan kita, kekaripan kita. Karena kita ini adalah anak. Apalagi saat kita percaya pada Yesus Kristus, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Maka saya anak Allah, waktu saya datang kepada Allah, itu saya sedang datang kepada Bapak saya. Maka saya bisa akrab dengan Bapak saya, saya bisa bicara apa saja, saya bisa curhat apa saja kepada Bapak saya. Dia dekat dengan saya. Tapi pada saat yang bersamaan, Tuhan Yesus juga bilang, Bapak kami yang di surga. Surga ini menekankan transendensi. Berarti dia ada di surga, dengan segala kemuliaannya, dan kebesarannya, dan keagungannya. Maka ini harus diperhatikan. Dia memang Bapak, tapi jangan sampai kita datang pada dia sebagai Bapak, lalu kita menjadi ngelunjak kurang ajar. Ingat, dia bukan hanya Bapak, tapi Bapak di surga. Ingat, dia di surga, tapi ingat, dia Bapak juga. Jadi itu memberikan keseimbangan kepada kita. Nah, kalau dikatakan, boleh bercanda, bercanda seperti apa? Dan saya tidak tahu, apa yang saudara maksudkan dengan, bercanda dengan Tuhan. Mau goda-godain Tuhan kah, atau mau bagaimana? Yang saya tahu adalah, Alkitab berbicara tentang keakrapan. Bukan sebuah percandaan. Kalau bicara soal keakrapan, memang ada tokoh-tokoh Alkitab, yang memang akrab, dengan Tuhan. Musa, dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa, dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 dan 11. Ayub 29 dan 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku, di dalam kemahku. Nuh, kejadian 6 dan 9. Nuh adalah seorang benar, yang tidak bercelah di antara orang sejamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan Indonesia disebut, hidup akrab dengan Allah. Jadi, kalau akrab, oke, tapi kalau bercanda, saya enggak tahu, ada percandaan apa yang cocok, dikenakan kepada Allah. Sehingga lebih baik saya mengatakan bahwa, kita diizinkan untuk menjadi karib dan akrab dengan Allah, daripada bercanda dengan Allah. Apakah, Tuhan Yesus itu pernah guyon dengan murid-muridnya? Apakah pernah Pak? Ataukah mereka hanya serius saja? Sebab kerajaan Allah, Allah seperti, apakah hanya seperti itu terus? Pernuduhan ketegangan? Saya kira, ada ya, sebagai, itu manusiawi. Yang tadi saya mengatakan, keakrapan, kita tidak bisa mengatakan soal percandaan, seperti saya katakan tadi, karena itu berkenaan dengan Allah yang ada di surga, tapi tidak pernah menjadi manusia di bumi. Tapi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelmah menjadi manusia. Dia mengalami semua lapar, haus, capek, ngantuk, seperti manusia. Dan saya kira manusia, sebagai seorang manusia itu mempunyai sisi humorisnya. Jadi, saya kira mereka tentu dalam satu relasi yang lebih intim itu bisa terjadi guyonan di antara mereka, tapi tidak dicatat oleh Alkitab. Mengapa? Karena itu tidak penting. Alkitab kan bukan untuk mencatat segala sesuatu, apalagi hanya bercanda-bercanda, lalu dicatat untuk apa? Meskipun begitu, pendeta Yaakub Trihandoko mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu juga sosok yang humoris, dan kadang-kadang dia melucu. Dia melucu dengan apa? Dengan ilustrasi-ilustrasinya. Misalnya, kata Pak Yaakub Trihandoko, misalnya pada waktu dia bilang bahwa lebih mudah untuk masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, katanya Pak Yaakub itu adalah semacam sebuah anekdot atau guyonan Yesus yang pasti pendengar-pendengar pada waktu itu mendengarnya menjadi lucu. Walaupun mungkin kita sekarang tidak melihat kelucuan di balik itu, tapi katanya pendengar-pendengar pertama pasti lucu. Saudara bisa lihat video Pak Yaakub Trihandoko dengan judul Humor dalam Alkitab. Itu ada tiga seri videonya. Tiga seri videonya. Coba saudara dengarkan penjelasan-penjelasan di sana. Jadi mungkin saja seperti itu, tapi kalaupun tidak dicatat secara gamblang di dalam Alkitab, itu karena memang tidak dianggap sesuatu yang penting bagi kita. yang serius-serius saja orang kadang-kadang tidak mau ya. Apalagi yang tidak penting seperti guyonan-guyonan. Sampai jumpa di video selanjutnya.